Klas Bagi Klas Bagi Kali ini saya akan menjawab pertanyaan kalian Bagaimana membuat video klip? Saya sebagai seorang fotografer, saya pernah beberapa kali mendapatkan pengalaman membuat video klip Contohnya adalah Sleng, Sandi Sondoro, Elo Oh Dewi Sandra hampir lupa Apa sih yang harus diperhatikan untuk membuat video klip? Mari kita ikuti tips-tips berikut ini Di sini ada dua teman saya Bernama Aji Dan Andre Andre jadi malu Ada pertanyaan nggak? Yang harus dia siapin untuk buat video klip itu apa sih Pak? Biasanya Pak, paling penting Halo gue, gimana bisa menyatukan feel lagu dan video klip yang bakalan kita garam? Pertama kali pasti harus ada lagunya dulu kan? Lagunya itu seperti apa? Apakah lagu rock'n'roll? Apakah lagu pop? Apakah lagu yang sedih? Atau lenengan Jawa? Kita harus tahu dulu Untuk apa? Karena kita ingin tahu mood dari lagu itu Moodnya seperti apa? Dari situ, pelajari liriknya Moodnya lagu seperti apa? Liriknya seperti apa? Siapa yang menyanyi? Apakah dia pria? Wanita? Umurnya berapa? Karakter dia seperti apa? Kenapa kita harus tahu karakter menyanyi itu? Karena saya ingin membuat sebuah video klip Si artis ini juga bisa menggiwai video klip ini Sama seperti dia menyanyikan lagu ini Contohnya Slang Dia seorang yang rock'n'roll Nggak mau diatur Saya tidak akan memberikan aturan banyak ke personelnya ini Kakak, Bim Bim, Rido Dan semua personel dari Slang ini Kita juga harus tahu karakternya mereka seperti apa Artinya pada saat itu Dia tipe orang yang biasanya rebellious dan nggak bisa diatur Jadi saya tidak akan memberikan sebuah banyak peraturan pula Ternyata sebuah guidance Sebuah patokan apa saja yang mereka harus lakukan Tapi bagaimana mereka mau menjalankannya yang terserah mereka Kemudian selanjutnya adalah Syair Kita harus tahu syairnya Pelajari itu untuk kita membuat patokan visualnya seperti apa nanti Mempelajari lirik ya Pak Biasanya ada artis yang dia membuat liriknya visualnya itu nggak menikuti lirik Gimana Pak? Oke, misalkan kita udah mempelajari liriknya ya Atau pelajari syairnya Itu bukan berarti untuk membuat visualnya itu Plak-plak sesuai dengan syairnya Tetapi juga kita bisa memakai syair atau lirik ini Dan mensimbolkan menjadi sebuah gambar Contohnya, lagu yang lembut Tapi moodnya itu dia bicara tentang kekerasan Misalkan orang mengatakan dengan lembut sekali Bangsar 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 Jadi kita bicara simbolisasi juga Bisa pada saat kita ngomong Anjing lu Itu bisa dimasukin macam-macam Katakan yang lembut beneran Pak Tentang cinta Cinta, cinta Tapi visualnya adalah sebuah perang kekerasan Bisa jadi seperti itu Kita permainkan Makanya kalian fotografer Kalian sudah terbiasa dengan simbolisasi Mainkan itu Kadang pernah nggak kalian menggabungkan Antara dua hal yang berbeda Visualnya apa Kemudian syairnya apa Itu kalau kalian bentrokin jadi satu Kadang hal yang berlangsung itu menjadi sebuah Bentuk baru lagi yang menarik Ini lembut gambarnya Gambarnya juga mengikuti lembutnya ini Kemudian saya kasih sebuah sentakan lagi Sesuai dengan lagu yang saya masukkan Itu memberikan sebuah pesan sendiri lagi Lain lagi Mood apa yang ingin kalian create pada saat itu Misalkan seperti ini Ini videonya Lagunya seperti apa Lagunya seperti apa Moodnya seperti apa Gerakan kameranya seperti apa Jadi itu di Di apa Diperhatikan juga Pas mau Apa Di cut itu saya gerakan Jadi pakai bantuan kamera Video clip ini Video clip ini sangat keras Dan cuttingnya pun Saya buat lebih cepat Lebih cepat Lebih cepat kameranya juga Saya sentak lebih cepat lagi gerakannya Dan juga lightingnya juga Lightingnya itu pakai apa ya Kelp center yang saya gerakan Setiap saat Ya untuk menambah gerakan dinamis itu Saya senang bekerja Dengan keadaan yang sangat simple gitu Dengan kamera Dengan satu crew Itu membuat gerak kita semakin Apa Semakin Enteng gitu loh Di sini Di video clipnya Sandi Sondoro Itu kami shooting di Nepal Dan Untuk ke Nepal kan Kita apa ya Kita harus light travel Karena kita kan berpindah-pindah Di situ cuma ada saya Sebagai apa Director Dan di OP Kemudian Ada model Sandi Sondoro Jadi Kita bisa kemana-mana aja Kita bisa shooting Tanpa harus izin di sebuah tempat Kita langsung shoot aja Berarti Mas shooting video clip ini Pengambilan gambar Angle sama komposisinya Itu semua On the spot semua pak On the spot semua Enggak ada yang direncanakan dari sini Tidak ada yang direncanakan Kita sudah merencanakan Disini moodnya akan seperti apa Nah dia ceritanya seperti apa Tapi lokasinya dimana Itu enggak Belum ada bayangan Itu deh Selanjutnya kita akan bicara tentang detail Bajarin moodnya gimana Writingnya Buat ritmennya seperti apa Editingnya mungkin ya Kalau kamu punya sebuah pertanyaan Apa yang harus diperhatikan Atau tips-tips buat video clip Silahkan tulis komen di bawah ini oke Kita akan tunggu Dan kita pasti bahas itu untuk kamu Dan jangan lupa subscribe Kanal kelas pagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa